Dalam rangka mengamankan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman dari bahaya manusia, khususnya bahaya kebakaran yang ditimbulkan dari kosleting arus listrik, PT Dilia Utama Group melakukan kerjasama atau MOU dengan perusahaan asuransi untuk meng-cover dan melindungi pengguna listrik dengan memberikan asuransi dari musibah kebakaran yang ditimbulkan karena kelistrikan. Jadi keinstalasi yang tidak standar ini akan menimbulkan musibah yang besar terhadap masyarakat. Buka info seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka di 20 orang pelaku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Pemasangan instalasi listrik calon pelanggan PLN dan yang sudah menjadi pelanggan PLN oleh PT Dilia Utama Group dalam rangka pengamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia. Di mana PT Dilia telah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik atau IUJPTL sesuai regulasi. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Dilia Budi Mismanton. Keselamatan ketenaga listrikan atau K2 dan memberikan perlindungan konsumen dari kerugian bahaya kebakaran dengan mengasuransikan calon pelanggan PLN bisa mengklaim 100 juta rupiah nilai pertanggungannya jika terjadi kebakaran. Budi mengatakan jika konsumen PLN melakukan pemasangan instalasi listrik melalui PT Dilia Utama Group otomatis sudah dilindungi dengan asuransi dan gratis biaya nomor identitas instalasi atau NIDI. Yang menambahkan bahwa perlindungan bahaya kebakaran dari instalasi listrik juga dapat dinikmati bagi pelanggan atau konsumen PLN yang lama, namun bedanya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap instalasi listriknya oleh PT Dilia Group agar memenuhi syarat regulasi mulai butuh SNI hingga PUIL. Pimpinan PT Dilia Utama Group juga mengimbau masyarakat dan industri tidak boleh abai terhadap standar dan kaidah dalam keselamatan ketenaga listrikan. Kecelakaan akibat ketenaga listrikan seperti kebakaran akibat korsleting listrik dapat terminimalisir bila tingkat kepatuhan tinggi terhadap kaidah ketenaga listrikan. Gunanya untuk meng-cover, instalasi listrik itu kan kebakaran kadang-kadang belum tentu diakibatkan oleh rumah A yang bermasalah listrik. Nah, listrik itu nanti kebakaran bisa mungkin meremet ke rumah B, bahkan kemungkinan satu komplek. Jadi, instalasi yang tidak standar ini akan menimbulkan musibah yang besar terhadap masyarakat. Maka kami, katakan, sebagai perusahaan usaha penunjang tenaga listrik dengan inisiasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, membuat suatu kerjasama dengan PT Sunday in Indonesia untuk meng-cover tukang listrik dan penghuninya apabila terjadi suatu kebakaran. Dengan adanya pendatangan NMOU, keselamatan instalasi listrik konsumen PLN ini, kami merasa gembira. Artinya ini kabar baik, karena seluruh Indonesia mungkin ini yang kali pertama dilaksanakan oleh instalatir dengan pihak asuransi Kepudu Lenot terhadap keselamatan konsumen listrik ini. Karena selama ini, setiap kali terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh konsumen listrik, tidak ada yang menjawab, baik PLN maupun pihak manapun. Nah, untuk itu, dengan adanya ini kami berharap agar ini terus, ya, ini menjadi trigger supaya daerah-daerah lain, ya, terus mengembangkan kerjasama ini kepada pihak asuransi ataupun yang penjamin daripada korban kebakaran ini. Sudah, baru nanti proses pembayaran. Begitulah prosesnya. Jadi terjadi kebakaran, terus datang fit surpi, baru ada klip. Ya, nanti ada proses surpi, itu ada proses namanya apresial, persetujuan antara pihak korban sama pihak yang menilai. Menilai untuk nominannya sendiri, Pak? Nominalnya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Terbesar atau... Tergantung nilai rumah. Macam-macam. Kalau misalnya tipe 36, misalnya. Hah? Itu tipe 36. 36 ini kan macam-macam nilai rumahnya. Ada yang nilai rumah tipe 36, kalau dia bangunannya per meter 2 juta setengah, kali 36 kan beda. Ada yang tipe bangunannya 36 nilainya 5 juta per meter, itu juga beda. Sementara Gubernur Sumatera Selatan, melalui Kepala Dinas SDM Sumatera Selatan, Hendrian Shah SPMSI, mengungkapkan, menyambut baik, MOU Keselamatan Instalasi Listrik Konsumen PLN, yang dapat melindungi konsumen, dan meminimalisir kerugian di terita masyarakat, atas musibah jika terjadi kebakaran. Terobosan ini mungkin yang pertama di Indonesia, dia juga berharap proses pencarian klaim asuransinya ke depan, tidak dipersulit bagi masyarakat. Dari Pengembang Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV, mengembarkan bahwa untuk di Indonesia, baru ini dibuat MOU untuk asuransi kebakaran, asuransi kelistrikan ya, instalasi ketenaga kelistrikan. Nah jadi, kalau di negara-negara Eropa dan Amerika, biasanya asuransi kan include di dalam holdingnya, di dalam bangunannya. Nah ini kan lebih dispesifikan, keinstalasinya. Nah tentu, ke depannya, kita tidak berharap sebenarnya terjadi insiden, terjadi kebakaran dan sebagainya. Tetapi, ini merupakan payung ya, merupakan pelindung dari masyarakat-masyarakat sebagai konsumen, di mana jika, karena memang kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian menentukan, sebaik apapun pengawasan, sebaik apapun instalasi yang kita buat, kemudian seperti apa penggunaan-penggunaan material yang digunakan, sudah standar internasional kah, sudah standar nasional Indonesia kah, tetapi begitu terjadi kebakaran, ya tetap akan terjadi kebakaran. Nah oleh karena itu, ini saya bilang sebagai payung, yang akan menolong pada saat terjadi, kejadian-kejadian yang merugian tersebut, maka masyarakat memiliki backup, memiliki pengganti kekuatan, untuk tidak begitu dirugikan secara material, yang begitu besar. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sepakati Indonesia hari ini sudah berubah, kemudian masyarakat sudah sangat kritis, pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu tidak bisa standar-standar saja, tapi memang harus memenuhi kebutuhan, yang diinginkan oleh masyarakat. Nah hari ini kebutuhan pelayanan, kebutuhan jasa, akan jaminan sebuah instalasi rumah yang baik, kemudian apabila tetap terjadi kebakaran dan lain sebagainya, maka ada lembaga atau ada institusi yang memberikan jaminan dalam bentuk asuransi. Bapak Gubernur berpesan agar ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berharap semua pihak, khususnya masyarakat Sumatera Selatan akan diuntungkan dengan adanya Memoroning of Understanding yang ditanah tangani.